Jadi ginion, gue mau di ending ada gue sama kakak gue Kita mau cabut, Kak Jo bantu! Selamat datang di Serupun Nendang Episode 12 Kali ini kita kedatangan tamu yang spektakuler Tapi tunggu deh, kenapa lo? Kayaknya kurang enak nih kalo hitam putih Hah? Hitam putih? Yon, timingnya dong Yon Boleh ulang, boleh ulang, sorry ya editor Eh tapi udah cah Oh sabar Hitam putih lagi Tapi gak enak nih kalo hitam putih Hah? Kan kurang Yon, Yon sabar dong Potong aja, potong aja, gapapa Snapin aja, gapapa Ulang ya Tapi gak enak nih kayaknya kalo hitam putih Hah? Masa sih? Terus gimana long? Nah Waaaaa Padahal yang baru disini doang ya Oke Eh eh Tapi ya udah deh Hai temen-temen Kita kedatangan Auli Yon Akhirnya ya Akhirnya Yon Terima kasih pertama sudah mau menyempatkan waktunya kesini Makasih ya lo udah undang Iya Makasih selalu ada Makasih selalu ada Kenapa ada kelapa disini Oh Iya Jelasin kan? Jelasin kan? Iya kan ditanya mau minum apa ada kelapa gak lo Ya udah kayak lucu banget visualnya gini Ternyata emang ada brandnya disini ya Anda orang pertama yang request Kan ditanya, ditanya gue jawab Karena biasanya air aja atau gak apa aja Iya bebas Lu milih Emang kalau udah jadi director Rewind Indonesia sombong ya? Congkak Congkak Gak 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 Ini congkak mah ini loh Congklak Oh Kurang kan Yon? Lihat gue aja Jangan Oke jadi perkenalkan ini adalah Auli Yon Pasti semua kalian udah tau Yang belum tau Auli Yon adalah orang paling awkward di Indofitgram dulu Betul Biasa aja Lu awkward Engga ini kayaknya yang ngerasain kan lo doang Gue setuju gak nih semua yang nonton juga iya iya awkward Tapi gak apa-apa Yon Maksudnya kita berteman dari 2001 Satu Embryo kan Iya kan Tapi by the way fun fact Marlo kayak temen youtuber pertama gue setelah Betul Betul Bena, Kak Fendry sama Marlo udah kita pertemanan youtuber pertama 2011 2011 kita pertama kali kita mau dipondokindah mall Waktu itu sama Fendry, Bena Bena masih pacaran Fendry Gue masih single, lo juga masih single Lo lagi berkarya, lagi bikin konten WDIT tau gak? Lo mau gue tampar gak? Masih ada gak lo? Masih Masih Masa lalu, masa lalu Auli Yon masih bikin ini apa? It's somebody like you doing Bikin stop motion Iya, 2011 kita ketemu Sekarang 2021, satu dekade pertemanan kita Akhirnya kita ketemu lagi Gue berarti gak usah ada disini kali ya Gak usah Soalnya kita pengen ajak Sandra Leo tapi sibuk Eh gimana by the way? Apa tuh? Bikin itu, Rewind Indonesia Kan lo harus membagi otak dong Dua director kan, ini menurut gue bagus banget karena ada dua director, jadi ada dua perspektif berbeda Yang satu dari mayoritas, satu minoritas gitu Cara menyatukannya tuh gimana Yon? Kalau yang ini gue beneran ilang ya Jangan, sini aja Tapi gue sama Sandra tuh mirip-mirip sebenernya Apa? Sama-sama detail, terus jiwa kreator banget Sama-sama star syndrome ya? Oh enggak Siapa yang star syndrome? Ariza Harap Gue gak ikut Mulai panik nih gue Gue tuh, apa ya? Awalnya ragu justru pas mau di partnerin directing sama Sandra Karena sama-sama profeksionis lah Pasti kan ada keras kepala dan segala macem Cuman, ternyata nyambung loh Surprisingly, apa yang ada di visi gue sama Sandra tuh sama Padahal di Indofitgram, lo collab-collab gak nyambung kan? Kan beda konten sebenernya Pokoknya beda banget nih, apa? Chandra yang cinematic banget, gue yang colorful Iya betul-betul Akhirnya disatukan Kalau di Rewind berarti kan Kalau misalnya tadi Marlo denger ngomong gak cocok atau di Indofitgram Kenapa di Rewind bisa dibilang tiba-tiba cocok? Apakah taste-nya tiba-tiba sama? Atau emang ngalah aja? Enggak, ya kalau ngalah pasti ada lah Toleransinya ya Iya, ada toleransinya Cuman, ternyata nyambung aja Kalau misalnya gue bilang apa Chandra langsung ngebayang, oh ya begini Oh jadinya tukar pikirannya nyambung gitu ya Komunikasi banget Mungkin karena sering ketemu juga Jadi makin nyambung aja gitu Oh kenapa gak jadian aja? Iya Jangan Kan sering ketemu, bisa karena terbiasa kan Iya, iya, iya Nah, Yon Pertanyaan selanjutnya Kenapa kita gak diajak? Wah, ini kayak klarifikasi banget ya Klarifikasi, jadi waktu itu Gue gak tau kenapa gue gak diajak Gue kira gue temen lu loh Sebentar, lo udah nonton Rewind belum? Udah dong Gimana alurnya? Lo udah belum Kalau gue sih jujur belum Nanti kita first reaction ya Iya, boleh-boleh Lo kan gak, lo udah Iya, gue udah Gimana coba ceritanya? Jadi tuh disitu ada satu scene bener-bener tentang Yang kasih Matlo dulu coba ceritain Tentang apa? Satu scene ini gitu kan Satu scene podcast 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 Gue pengen banget kalian ada Cuman Satu scene podcast yang mana, Yon? Ada yang rame-rame tuh podcast Oh, yang di meja-meja gitu loh Oh, imposter itu ya? Bukan Oh, salah gue Ada di meja-meja Nah, untungnya gue gak nerima offer loh Kenapa? Gue gak mau ada 2 detik doang disini Tapi berharga lah loh Gue juga, kayaknya gue muncul kayak 3 detik Iya, yang pake masker tapi mencong Iya, bener Sebenernya tuh ada mini-nya loh Apa? Ada mini-nya Boong, kan Indonesia sedang keadaan yang tidak stabil Oh, satir loh Udah mau bahas ini, petinggi-petinggi negara Kamu udah mulai menyentuh-nyentuh sana, Oli, Yon Hati-hati Ayo kan siap-siap Ayo kan gini ya, Oli, Yon Ikutin Latihan kalau ditangkep Aduh, gede banget Oh, gak apa-apa, Yon Oke Viewer suruh penendang belum sebanyak lu kok Jadi kita masih aman Tapi ketika suatu saat nanti kita booming Terus pada dilihat video yang kemarin-kemarin Bui Jadi booming ya? Booming jadi buoy Nah, iya, latihan sekali lagi, Yon Tumpah nih, lalala lapas Latihan nyanyi, ayo Aduh, ngeri Jadi gimana lu? Oke, jadi gini, Yon Gue cuma mau tau Ada gak sih, kayak klarifikasi Bukan klarifikasi Apa ada, apa namanya, Nah? Hal-hal yang memperbolehkan lu masuk ke rewind gitu Oh, ini Gak, requirement Ah, requirement, bahasa Indonesia apa? Spesifikasi Untuk lu masuk ke youtube rewind gitu Atau jadi directornya, kok bisa masuk sih? Kok lu? Iya Kenapa gak malu? Iya Iya juga ya, kenapa gue ya Itu siapa yang menentukan? Ya, berunding bareng-bareng sih Karena kan inisiatornya kan pertama kan skinny Skinny Indonesian Terus ngajak Chandra Chandra, terus ngajak Nessie dan gue juga gitu Oke Terus yang paling possible untuk ngedirect ini ya Lu berdua Gue berdua Terus yang lain kerjanya apa? Nessie jadi skinny itu jadi apa? Ada tugas masing-masing, ada yang bagian invitation Ada yang, aduh ribet banget loh Nessie juga head of research, dia yang apa? Nyari-nyari banget Nyari-nyari trend, nyari lagu, nyari apa? Youtuber-youtubernya juga, creator-creatornya juga Dan itu ribet banget Tapi rewind Indonesia gak lo monetize kan? Enggak Bodoh Bayangin 25 juta views, berapa duitnya? Who the fuck is Atta men? Iya, yang pentingnya karyanya seru Balas dengan karya Balas dengan karya Kita sambut Kemal Pahlevi Ada apa sih Lon sama Kemal? Enggak, keren Dia mantap Jadi gini Ayo Allah tolong Kita sebelum masuk ke rewind Karena rewind lagi happening banget kan Yon Maksudnya Dia waktu keluar booming banget gitu loh Karena Enggak tau ya Emang menurut gue bagus sih videonya Yon Itu dari pengambilan gambar Beda sama kayak yang di direct sama sebelumnya Dilan Pro sama Mary Colim Trash Oh enggak lah Lu mah ini doang depan kamera Enggak, iya pasti Tadi kita diboong ngobrol-ngobrol Iya tahun lalu jelek banget loh Boong Paham, paham Enggak, yang itu boong Itu boong Agak bener dikit Beda lah, beda style Beda style Tapi budgetnya dari mana? Ada dari sponsor Oh sponsor Sponsor boleh masuk Tapi kok kita gak ada sponsor ya? Iya Boleh kok masuk kok? Nah kalo kalian mau sponsorin kita Bisa email kebawah Pas ya masuknya Iya nice Kita mulai BU Yon Sebelum kita bahas rewind lagi Kita bahas diri lu sendiri dong Aduh jangan dong Gapapa Pertama-tama Aulion Nama lu kan Aulia Sebenarnya Di KTP nama lu Aulia Rashid Lu masal banget lu semua Nama orang gila Aulia kan? Nah kenapa jadi Aulion? Kenapa gak dengan Aulia aja? Enak banget Gue dari dulu Waktu dari sekolah tuh Guru-guru selalu Ngiranya tuh cewek gitu Emang? Karena namanya Namanya Aulia Kalo misalnya Gue pesen ojek juga Misalnya Mbak Aulia Sering Sampai sekarang juga sebenernya Akhirnya kayak Aduh pengen ganti nama deh Lebih Apa ya Yang lebih unik lah Gatau kepikirannya tuh Aulion Pas gue search googling Aulion gitu Ternyata gak ada orang Yang namanya Aulion Jadi Ini saatnya gitu Oh this is the time This is the time Kenapa gak Satu orang namanya Aulion gitu Kenapa gak Aulioff? Aulioff itu nama production gue Oh sh** Diambil semua ya? Ambil semua ya? Apa anda? Saklar Saklar kreativitas Alus banget loh Bisa jadi nama PT tuh Bagus juga loh Ambil loh Ambil dulu loh Ambil Iya iya udah gue ambil PT Saklar kreativitas Kayak PT Lampu Lu udah punya PT Yon PT Renakat Yon lanjut lagi Yon ketau Jadi gini Yon Kita bahas rewind lagi Berapa lama Membuat Dari konsep Sampai eksekusi Sampai post pro Kalian banget dulu loh Dari Dari pertama banget meeting Pertama kalinya itu Bulan Juli Juli Tapi mulai aktif Intense meeting Ngomongin idea dan segala macem itu Agustus Tiga bulan Tiga bulan Agustus September 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 Ke jadi bisik-bisik September lah September Itu baru mulai intensif Iya mulai Shootnya Kapan Shootnya Desember awal Desember awal Post pro nya berapa lama Post pro nya 2 minggu kalau gak salah Makanya rilis nya tanggal 28 Jadi biar gak mepet-mepet Dan bisa nikmati di tahun itu Jadi sebagai hadiah tahun baru lah gitu Perjelas dulu dong Yon Ke yang belum tau Kenapa namanya Rewind Indonesia Bukan Youtube Rewind Karena sebenernya emang pengen nge-highlight Kreator-kreator nya sih Karena gak cuma Youtube aja yang sedang trending Tapi di sosial medianya Di sosial media selain Youtube juga Banyak yang trending Dan banyak juga yang seru-seru Jadi kita kemas dalam satu video gitu Jadi lebih seru sih Oh diajak semuanya tuh Jadi lebih banyak yang relate sama trend-trend nya juga Jadi lu merangkul semua kreator Indonesia Iya Karena emang mau nunjukin kalau kreator Indonesia itu tuh Keren-keren Kenapa kita gak diajak? Karena kita gak keren loh Oh kurang Iya Tapi lucu banget sih pas Waktu gue ngajak Marlo ya Di Rewind Coba cerita Yon Itu tanpa Itu bener-bener nih telpon nih Lo Terus kita ketawa nih Gak tau Tiba-tiba ketawa nih ketawa Terus kayak Iya Mau gak lo? Mau gak lo? Langsung gitu Karena udah paham Lo Kita ketawa Gimana lo? Mau gak? Yon Sorry Terus gue nanya Emang tanggal berapa Yon? Eh Emang shootingnya kapan Yon? Awal Yon baru Wah gue gak bisa Yon Terus dia bilang lagi Tanggal 8 loh Wah iya beneran gak bisa Nah Karena gue ke gunung Ceritain kenapa lo gak mau loh Jadi gini Yon Gue tuh nolak bukan karena gue gak mau Yon Gue pengen banget ada di Sebuah video sebagus itu Entah itu Youtube Rewind Entah itu Rewind Indonesia Entah itu apapun lah Gue mau ada Ikut serta Tapi di momen itu gue ngerasa Siapa gue? Marlo Iya Fuck you all Maksudnya tuh gue ngerasa bahwa Gue gak berhak Buat ada di dalam Rewind Indonesia Pertama gue gak happening Kedua gue bukan content creator Yang seperti kalian gitu Ketiga gue tidak Memberikan influence Atau Hal-hal yang viral Dan segala macemnya Seperti itu Jadi menurut gue Ketika lo ngajak gue Gue bukan di posisi Dimana gue berhak Ada disitu Dan penatang banget juga kita ya lo ya Gak sih gue sih Legasi bro Innofitgram siapa emang yang founder? Nah Kayak gitu Yon Jadi gue menolak Oke makasinya semua ya Gue siapa ya Gue konten kata TikTok-an Kan Kak Rama masuk FVP terus Iya Fuck you page kan Kalau dia lewat Lalu mulai asik loh Sorry Mulai asik Aulion Aulion Gitu Yon Jadi semoga kita gak ada kesalahpahaman Gue gak mau Tapi no hard feeling kan Enggak Gue pengen banget kalian masuk Karena emang kita tuh Gak lihat dari angka doang Dari subscribe dan segala macem Karena emang kita liat dari aktif juga Dan emang menghibur juga Dan banyak banget yang Apa ya Gak gue yakin lo belum pernah nonton Suruput Nendang kan Nonton Marlo Nonton lo Pembuel Coba Kalau nonton Sebutin Satu yang lo suka Iya Satu yang lo suka Saat itu tuh waktu itu Kayak gini nih Ini apa Kan bohong Denger gue dulu Yang Dina Dino gue nonton kok Satu doang Sama ada lagi Apa Yang sama ibu Sama bapak Sama bapak Oh iya Yang season pertama deh Season kedua Season kedua Oh yang pertama Episode Enggak Gak ada season dua Tapi gak apa-apa Sama nyokapnya Aulion Itu dari dulu Kita tuh kalau kita bikin konten apapun Yang support tuh pasti nyokapnya Aulion Apapun itu Nyokap gue emang support Terima kasih Tante Enggak kan dia gak nonton video kita Tapi video ini Pasti ditonton Tadi gue emang izin mau ke lo Pasti dia nonton sih ini Halo mama ini Marlo Tante Saya Marlo Udah lama tuh gak ketemu Iya saya temannya Aulion Kalau Tante masih ingat Saya pernah ke rumah Tante Yang ngobrak-ngabrik tempat Tante Itu saya Iya Masih bandalan kok Tante Enggak Tante saya masih Kristen Iya Bawa-bawa agama Oke Yon Apa? Nih Yon Enggak gue mau nanya beneran Oke Kan gue emang kenal Tapi gue gak tau Enggak temenan kayak lo berdua Kenapa lo mau milih stop motion sih? Dari dulu sampai sekarang Lo gak pernah berubah Kenapa gak bikin podcast Kenapa gak bikin yang happening saat ini? Ya kenapa enggak? Wow itu jawaban dulu banget Itu jawaban orang bodoh Kalau dia gak punya alasan Yang males juga Itu yang males Bener Karena gue suka banget sama proses Dari pembuatan videonya Lo pernah bikin stop motion gak? Ngeliatnya aja gue bilang Wah ini buang waktu banyak Banget Tapi Tapi emang bagus Gue tau Tapi Lo gak pengen coba kayak Gue pengen yang simple aja Capek gue selama ini stop motion mulu Bikin vlog Yang simple Ya ada juga kan gue yang vlog Maksudnya bikin vlog aja Gak usah stop motion Gue gampang banget bosenan Jadi kalau misalnya lo liat konten-konten gue tuh Kadang ada yang vlog Kadang ada yang tutorial Kadang ada yang stop motion juga Ada yang maunya begini Maunya begitu Itu hits ya? Itu hits alhamdulillah Gak tau sih kayak Jijik banget lo ngomong video lo sendiri Itu hits alhamdulillah Soalnya viewsnya gede banget lo Gue jarang-jarang dapet jutaan views Emang berapa yang viewsnya? Aduh Kayaknya Kayaknya sampe 3 juta apa 2 juta ya Wow Lupa gue Ini yang suruh put nendang Video 20 ribu aja Viewsnya Kita makan-makan Hana-masak Loh bagus Berarti mau syukuri hal-hal kecil Iya betul Karena kalau katanya Itu The Massive Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Iya iya betul Nah Gitu ya Udah ya Inspiring banget Jadikan lah Gak tau itu salah kok Gitu ya Gitu ya Oke How do you cope with the Eh skarbet Trends Oh gue gak ngikutin Trends Nah How do you cope with that gitu loh Bagaimana lu bisa Tetap berenang melawan arus Dibandingkan orang-orang lain Salmon Iya Gue pernah Gue pernah mimpi lagi Salmon Iya ya Yon Gimana Maksudnya nih Orang-orang bikin Orang-orang jadi rapper Lu kenapa gak jadi rapper Kenapa gak jadi rapper Iya Kenapa gak jadi rapper Rapper Gue kan nyanyi tuh Makan pake tangan Makan pake sendok Itu kayak lagu SD Iya sih Lu gak mau yang bikin Thank you Stop motion is my life Iya syih meh Karena gue suka banget yang anti mainstream gitu loh Kayak Di saat banyak yang bikin ini Lu gak mau bikin itu Ngerasa Gimana ya biar beda sama yang lain gitu Karena Karena Di Youtube juga banyak banget kreator kan Betul Kita harus beda dari yang lain Biar tetap Tetap apa ya Itu kenapa suruh petundang Naik Kita beda Iya Kita gak ada fuse Logen gitu Amin-amin Iya ada fuse Gak ada brand Yang adek kakak Ini podcast pertama yang adek kakak Oh iya Soalnya skinny sama Skinny Indonesia udah mau cabut ya Oh iya Dari Youtube kan Ih demi apa sih Itu parah banget Gila ya gimmick Mereka kuat banget Iya Kayak parah banget gitu loh Panas sih Ketika mulai gak laku Mereka ngasih sesuatu yang hot lagi Kayak kanyiwa sama Kim Kardashian Mereka udah mulai gak relatable tuh Tiba-tiba cerai Itu pasti gimmick Nanti gue tanya Jadi itu video Giselle apa bukan? Gak ikutan aku Minum dulu Minum dulu Buka dulu dong Gini Kan udah dibeliin Minum dikit lah Tau jahat banget lu Ribetin Minum dulu kita ya Enak gak? Ih enak banget Parah Terima kasih ya Itu kelapa Iya Amal kelapa ini Iya kelapa bukan melon Ada campurannya tapi Yon Apa tuh? Air baptis Hahahaha Jadi Kristen Hahahaha Malo Hahahaha Tolong Tolong kau keluar dari sini Tetep apa ya Kerasa auleonnya gitu Di setiap video-video yang ada Gitu loh Enggak gue gak tertarik Jadi Yon Makanya gue jahat Chandra Leo Chandra Leo Itu tertarik gue Ayo gibah-gibah lagi Gibah Gibah Kenapa lo sama Chandra loh Enggak apa-apa temenan Oh Bedanya gue gak follow back Yon Lu kan orangnya awkward nih Yon Enggak sih Lu gak usah bacot deh Ini kan dari mata Najwa Dari mata orang lain Lu kan ini lucu loh Iya kan Iya Yon Lu kan susah ngomong sama orang Susah muncul depan kamera Dan segala macamnya Tapi kok pede pake baju warna kuning Iya ya Kenapa gue Lu golkar Lu golkar Wah anji gue gak siap yang itu Wah anji gue gak siap yang itu Wah anji gue gak siap yang itu Sorry sorry Bangsat Iya tapi bener Lu golkar Gila ya Karena Karena suka aja sih PD Ipe Wah lucu Lucu tepuk tangan dulu Iya kan sih Iya tapi Gue ngeliat Aulion tuh warnanya selalu calah Dan kebanyakan kuning Apakah itu warna favorit Atau emang sengaja Jadi warna favorit Aulion ada tiga kak Kuning Merah Biru Ih kok lo tau sih Kita kan temenan satu dekade Bestis Tapi dulu tuh Aulion gak kayak gitu Ini perubahan di tengah-tengah jalan Serius Dulu baju Aulion gak ada putih Merah biru Maling sepatunya Bohong-bohong Gak sih Gak dari dulu udah aneh Sumpah Pake baju Hoodinya biru Sepatunya merah Iya bener Oh matching-matching Ngejeng gitu ya Iya kayak anak shuffle lah Tapi bisa shuffle yon Bisa kan Bisa Anjay kayak emang lo ya Dulu temen-temen Gue tampol lo ya Oh iya bro Anak Astro 7 shuffle Ancur Oke yon Iya tadi gimana Gimana caranya overcome Merasa malu lo Buat speak ke orang-orang Tapi dengan outfit tuh Lo gak peduli setan gitu Gue percaya apa ya Kalau kita tuh gak bisa nunggu momen Tapi kita bisa ciptain momen tersebut gitu Jadi kalau misalnya kita nunggu doang Ya kita gak akan dapetin momen itu I got you bro I got you bro Kenapa kok ditepet tanganin sih Keren kata bahasa lo Karena kita gak bisa nunggu momen Tapi kita bisa bikin momen Iya jadi kalau misalnya kayak di suatu party nih Ya kalau misalnya kita diem doang ya Anak hacep Si pernah party Pesta di rumah sama temen-temen Ya pasti kan kalau misalnya kita diem doang nih Nunggu ada yang ngajak ngobrol Ya gak akan kelar-kelar Lo sampai pulang juga gak akan diajak ngobrol Masa gue pesta sama temen-temen Gue diem-diem aja Iya soalnya semuanya giting Ayo tangannya coba tangannya Iya bui Iya bener-bener Tapi maksudnya harus ada yang inisiatif gitu ya Eh main game yuk Eh nyimeng lagi yuk Harus ada itu yang inisiatif ya kan Yon ikutin politik? Enggak Enggak ya Ya baca-baca Tapi tau yang di Amerika-Amerika itu gak Yon? Enggak Lu berduanya dia berduanya Dia berduanya aja Iya kenapa Amerika? Iya Amerika Ya Amerika itu ternyata negara Serius lo gini Wow Jujur baru tau banget lo Asli lo kita kota Astaga Enggak maksudnya di Amerika itu kan sedang ada pertikaian Lu mengikuti berita juga apa gak Yon? Iya kayak sejenak Eh apa sejenak Sekelibat Sekelibat Oh iya iya Berarti inspirasi lu itu dari Ada dari orang-orang yang Apa sih? Amerika juga Qiblatnya Iya maksudnya Content creator Ya content creatornya From outside Indonesia Lu follow juga kah? Lu cek juga kah? Iya tapi kenapa Jangan tau yang gue mulu Kenapa transisi lu jadi politik sih Padahal cuma nanya Ada influence day Itu Beijing Itu Beijing Beijing gak gak nyamuk ya Emang dia tuh dunia politik PDIP Golkar Enggak Enggak Sampai gue latihan Coba siapa yang lu suka? Ada Joe Pena Ada Siapanya John Panta Itu lo pasti tau misteri gitar man deh Oh iya 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 Terus Itu dia Dia juga sebenernya konten-kontennya juga Oh itu mukanya keliatannya Iya keliatan jadinya Tapi dia ngasih tau kalau gue misteri gitar man Misterinya diilangin Kan dia pakai kacamata Hitam Parah Eh Takut Gitu terus Jago mijot Ternah netra maksudnya ya Maksud lu gak ngasih Parah dah Gue yang ngomong Maaf Nextnya akan diundang lagi Ada yang udah mau diundang lagi Ada dong Apa sih Apa Yon Lo gak boleh ngomongin sini ya Apa sih Maksudnya kenapa gue yang undang Lo mau diundang lagi Lo ada yang undang lo lagi Kalau podcast Nextnya Nextnya ada Siapa Oh rahasia Ini dirilisnya kapan Ini dirilis minggu depan Minggu depan Minggu ini Minggu ini Besok 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 udah rilis Oke oke Boleh gak boleh tau ya Enggak surprise Jadi saksikan aja Kalau misalnya Spoiler Enggak itu karena dipip Dipip nanti Iya tenang Bisa dipip Iya tapi sekarang pipnya Tadi mana Iya gitu deh Iya gitu deh Tapi deg-degan gak Lo udah tau kontennya apa Bakal jawab apa Ngomongin apa Ngomongin tentang Rewind Indonesia sih Bareng Chandra Kita udah duluan ngomongin Tapi kita gak bareng Chandra Gimana mau ngomongin Kalau belum nonton Ini beneran Langsung live reaction Iya live reaction Enggak gue udah nonton Yang beneran Ada mukanya yang legs close up Iya nonton Ada Chef Arnold Tiba-tiba ganti ke Chandra Muka yang legs close up kenapa Butek Like sorry like aja nonton Mata lo Mata lo Iya bagus Yon Konsepnya bagus Cuman gue gak ngerti Jadi endingnya terlalu meng-highlight Skinnyonation menurut gue Oke Kayak mereka pintu gitu kan Terus mereka kayak cabut gitu Harusnya endingnya bisa lebih baik gitu Kayak mereka ditabrak atau apa gitu Jangan dong Ditabrak oleh hikmah Alus banget Dari gini jadi gini Gue harus main aman bos Iya makanya gak jadi Iya kan Yon Endingnya tuh apa sih Yon artinya Iya kalau boleh tau Ada gak Apa emang kayak Gue minta satu segmen nih ya Kak Jo Kak Jo Sini Kak Jo Jadi gini Yon Gue mau di ending ada gue sama kakak gue Kita mau cabut Kak Jo bantu Gue gak ikut Gue gak ikut Minta maaf dulu Minta maaf dulu Sik skinny sorry Apakah Maafin ya Kak Jo Kan gue temenan sama mereka Gue suka banget sama Skinnyonation 24 Iya Skinnyonation 24 gue suka banget Oh iya Mereka kayak gitu gak? Gak Apa? Ide nya ngasih ide gitu Hype beast Bukan Minta request di ending Oh enggak Oh enggak Kayaknya itu Rembukan Rending bareng bareng Intinya apa? Artinya itu yang endingnya Intinya Mereka mau cabut dari Youtube Mungkin itu adalah Untuk sambungan Rewind selanjutnya Jadi dikasih gantung Masuk sama dia Kan udah selesai Itu sebenernya kan dia cuma megang pintu Nanti di video Skinnyonation Dia buka pintu Anjing capek ya syutingnya Iya Bisa ya Tapi itu juga Dedikasi juga Nah depannya Kita ngomongin depannya Anak kecil siapa? Itu talent sih Oh bukan Youtuber Oh bukan Youtuber Talon aja Karena emang Apa ya Emang mau yang Bukan Youtuber gitu Bukan yang Youtuber banget Aktornya Biar Oh ini adalah emang penonton Penonton Youtube Kan bocah-bocah yang main squishy gitu loh Iya Enggak sih Enggak ya Jadi bagaimana Itu tuh Banyak isu-isu yang gak bener gitu loh Apa contohnya? Seneng ya Seneng Ini maksudnya Enggak soalnya banyak yang bilang Itu anaknya Aduh gue lupa lagi Pokoknya anak yang Anak orang kaya Terus Lah emang? Enggak itu Enggak kok Oh jadi lu ngomongin anak kaya orang susah Bukan Bukan Lagi di sana ngomong Malo ngetes Enggak di sosial itu Banyak yang Ini anak kecil ini adalah Anak dari orang yang paling kaya di Indonesia Ceritanya Atau emang kenyataan ya? Enggak ada netizen yang Iya bikin-bikin gitu Iya bikin-bikin Jadi Sebenarnya? Sebenarnya ya Random aja Random aja Emang penonton Youtube aja Mungkin aja itu salah satu orang yang bikin hype juga Jadinya orang-orang kan kepo juga Enggak sih itu isu negatif Tapi Enggak banget sih Tapi Ata kenapa gak diajak? Siapa? Ata? Nanti kita nontonnya apakah ada Ata atau enggak? Ada di awal Iya Maksud gue kenapa gak diajak? Tutup Lebih lama Tutup channel Next 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 Iya Ntar framingnya gak bagus dong kalau bertiga gitu Iya juga ya Ada banyak aspek loh Jadi Biarpun dua detik Tapi kenapa Diambilnya dua detik Tiga detik gitu Apanya yang dua detik Alang-alangnya Iya Karena banyak Kreator-kreator Indonesia banyak banget Iya kenapa gak misalnya Sepuluh menit Semuanya berjajal Jangan dong Ape upacara Aduh Iya gimana ya Kan sebenarnya juga pasti pengennya kayak Ah gue pengen lima detik lah Seenggaknya Ah satu menit kek Iya Terus gimana tuh kayak Lu ngomongnya gitu Gimana kayak Enggak lu jelek Enggak gitu ya Lu kurang impactful Enggak Justru sebenarnya Jadi emang mau Sedikit tapi berkesan banget gitu Jadi merasa Satu video tuh jadi padat banget Sama kreator-kreatoran Berkesan semua Ini sebenarnya bagi ratanya udah oke banget sih Dan feedbacknya gimana Feedback dari mereka dan dari audience Iya dari yang lu aja collab-collab dulu Menurut mereka gimana Sama terus habis itu banyak audience Ada yang gak suka gak Ada aja Gue Oh iya salah satu Soalnya gak ada gue Itu yang dislike 400 Gue 300 ya Bikin akun bodong Ada yang gak suka Ya ada aja lah Dari creator atau dari audience Kayaknya audience deh Oh creator gak ada Kalau creator Kayaknya Kalau dari kalangan youtuber Berkesan banget Karena emang bikin kangen sih Iya gak sih Lu ngerasain gak sih Ngerasa-ngerasain Kayak yang pas bagian flashback Flashback-flashback Iya itu flashback Oh sama flashmob gak ada ya Gak ada ya Flashback gak ada Ada scene Lati lama banget Gue dari nonton Sampe punya anak Kenapa Rezara bayar berapa Gak gila Itu emang Lati tuh lagu Tapi itu paling bagus menurut gue Bukan paling bagus Scene yang gue suka Gue juga suka sih Karena Produksinya bagus banget Waktu muncul Rezara Gue close Kenapa ketawa Kasih dulu kalau ketawa Gue enggak Apa ya Emang karena Di google Itu paling hits ya Iya di google search juga Paling hits Lati juga lagi booming Di amerikan Iya Di dunia sih Iya Keren banget Gaga apa TikTok Iya Tau gak sih yang make up Make up yang diubah Oh iya Has change Iya Yang jadi ini kan Dar-dar hanuman Bagus Bagus menurut gue Itu adalah salah satu Bagaimana cara Indonesia dilirik oleh negara Bener banget Iya kan Emang Eka Sama Gerald tuh The best Gue gak tau kerja yang hat Lagi apa Panas 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 Billy Tenor kenapa di kick Huh Billy Tenor kenapa di kick Soalnya dia udah tenar Dia udah tenar loh Billy Tenar Enggak Dia terlalu rendah Billy Tenor Iya nih Yon Kita lanjut lagi Ini Giba Time Apa gimana nih Kalau lo boleh milih Satu orang yang mau lo kolaborasi Di Indonesia mau sama siapa Wah kain banget lo Boleh pilih satu Agung hapsah ya Gak mungkin kita kan Gak mungkin Gue penasaran Horror sama Neksi Emang lo pernah Lo kan teman lo udah lama banget Iya udah saling bikin konten juga Bertahun-tahun Iya cuman kan itu Konten yang lucu-lucu aja gitu loh Bukan yang serius banget Karena kan Udah mintannya sih Neksi gue mau ikut konten horror Udah Kontannya sih apa Ini jadi nge-skill nih gue Gak tau Gak mungkin tahun ini bikin Entah apa itu Masih serius Apa aja gue dong Yon Gue jadi setannya gak apa-apa deh Lu bisa acting gak sih Gak bisa Tapi nih ya fun fact tentang Aulion ya Lo ya Apa itu Aulion itu Indigo Oh iya Kakaknya Indihome Udah lama banget sih Joksen Iya lama banget Yon ya 2004 deh itu Yonnya Tapi Aulion bisa takut Setan apa gak Enggak Gue suka banget Gue suka banget Jadian aja Cong-cong Gue suka banget sama yang Dia gak tau Lu yang kagul Lo suka main seru-seru Eh fun fact Konten pertama kali gue Itu waktu gue bikin kelas 3 SD Itu bikin film horror Serius? Ada cuplikannya Ada yang Kita liatkan Oh gak ada ya Oh gak ada Gue ambil lagi Satu dan sat lagi Iya Emang tentang apa Kalau setan itu Kenapa lo suka Iya Kenapa gak bikin Tema setan juga Kayak Nesi Atau yang lainnya Iya Kenapa Hustop motion Itu cuma kayak hobi Sampingan aja sih Tapi percaya setan Yon Alhamdulillahnya sih Gak pernah liat ya Tapi percaya gak? Iya kayaknya ada deh Mau liat sini matanya Hush Masa Itu gue Lucu juga Yon Oke Sebelum kita lanjutin lagi Bentar Yon Ada iklan Ini iklan ini Kelapa Kelapa enak sekali Kelapa muda Lebih enak lagi Kalau dinikmati dengan mamah muda Oh ada iklan tentang merchandise Guys loh Iya Wow Apa itu Ini dia Tampaknya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wow Wow Senang gak dapet merchandise Kalau misalkan lo gak dikasih mau beli gak Mau beli gak Ini gue kesini emang hanya untuk dapetin ini loh Terima kasih Terima kasih Tangan dibuang ya Paling jadi lap kompor Buat keset ya Jangan jujur-jujur banget dong Gue langsung sedih loh Bilang kayak buat Andukan Buat konten Konten Boleh dong Yon lu nanti bikin video pake baju ini Lu bilang gak ah Jujur banget lu Yon Tadi gue bilang iya iya ah Ini makanya Youtube Rewon biasa aja Terlalu hype yang berlebihan Keren Keren iya di mata orang C, D, E Di mata kita A, B B Apa B A A Bagus banget Bagus juga kok Buat orang-orang yang Gak kok Gak kok Pas kan lu berpunuk Gak ini buat Kalo Kalo cewek-cewek kan bisa kayak Oversa Iya Yang diikat gitu Aya Udelnya kelihatan Ada buat cewek spesial Apa? Disininya bolong Itu namanya produk kami T-shirt Easy Liquor Kalo bahasa Jepangnya ada lusannya Maschinete Iya Kenapa maschinete? Karena enak Ya ampun itu jaman kapan Sorry Sorry Emang lo ke jaman sekarang gimana bro? Iya bro, lu anak hype banget Iya Stop stop apa yang motion Stop motion Yon Demi apa? Thank you Yon The basement ini temen-temen Ini kayak Dino nih Lu ada Dino Gua pasti pecah banget nih gue Iya dong Ajak Dino dong Gua kangen candernya Lo undang Indo Fitgram belum Keserput Mendang? Yang belum Gua blok ya? Berarti lu Dina, Dino, Bena Emang sisanya kenapa lho? Gua di blok All Jerusalem Enggak Enggak malandro nih A Enggak, gua gak blok siapa-siapa Kita semua masih berteman kan Yon Iya Ya bedanya waktu itu Indo Fitgram di akusisi aja kan clearsent Yah Aslan minum 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 bahas kedepannya Kenapa Alian... itu akan kayak gimana keteparnya YouTube-nya soalnya YouTube-nya bentar lagi 1 juta lho iya kan gilawat iya di subscribe sebenernya yang pengen banget subscriber-folo przek banyak dan segala macam tuh orang tua gue dia tiap hari tuh nge-checkin berapa naiknya nih naik nih segini nih masuk kamar cinta Nih naik nih 2000 nih dikit lagi Iya pak iya gitu Oh manajer anda orang tua anda Jadi yang kayak ngeliat angka banget tuh orang tua Kalau sebenernya gak terlalu liat angka Yon Yang penting berkarya Gue pengen banget collab sama Marlo sih Sama dik bitch Ngejilat banget ya Yon Kan ini udah Yang benerannya dong Yang benerannya di channel lu Enggak lo kan memang ada bakat di musikal kan Gue pengen, gue suka banget musikal Jadi kita bikin lo beneran Gue seriusan Ini kalian semua nonton ya Aulion udah ngajak gue sampe kita gak ada videonya Beneran Tapi sebelum Kan jadi Aulion Ini kan katanya mau ngajakin Marlo collab Tapi kan kita gak tau Marlo bisa apa enggak Jadi gue bakal bikin beat Marlo akan nyanyi Yes Tapi sama lo Kita sawutan serisnya kayak Sherina sama Sadam Tapi lo Sadam Hussein ya Kutangkap, kutangkap, kamu kutangkap Terus lo bales suara Sadam Meledak, meledak 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 Oh berarti ini kita baru sawutan Iya Tentang apa? Lo kasih dulu jangan ceritanya dong Tentang ini Harus, lo suka musikal katanya Tentang Youtube Tentang Youtube Youtube Bukan lebih dari TV tapi gak boleh Soalnya yang bum cuman seru penendang Hmm Oke Youtube Gue perlu beat? Beat Ini rapper apa? Musikal sih? Musikal tapi upbeat Oke Hamilton aja Hamilton style ya Gimana lo? Lo? Apanya gimana Yon? Youtube Menurut lo gimana? Gimana rasanya ngedirect sama minoritas? Astaga bro Astaga Eh lo Lo? Lo? Yang bener apa? Yang lain Yang lain Oke Yang lain Ini Senangnya bertemu kembali Senangnya bertemu kembali Satu dekade bersamamu Emang iya Oh ini kayak sawutan yang lingkung Yon gue udah mulai jijik deh sama kita sendiri Boleh berhenti gak Gap pertama kita yang gak nyambung Beatnya jelek Eh gue beat pake mulut doang Kayak lagu horornya Nessie Judge tuh Ada seorang Kan mengayati loh Tapi gue pengen banget deh konten sama Nessie Judge juga Yon Iya, undang dong Gua takut Kenapa takut? Karena kita siapa sih Iya Gua juga beli Ini tau gak sih, Nessie kan bikin minuman Jumba tuh Padahal gua Ini konsumen tetap Cuma kayaknya gak di notice sih Sama Sama Jumba-nya lah Kalau Nessie-nya notice Iya Notice me Nessie Nessie, ajak gua dong Iya gak sih Ngomong-ngomong soal Nessie Judge nih Oh Hai Hai Jadi Jadi Karama Nggak Nggak Jangan, jangan Gawasih boong Gawasih boong Ini gua sih boong Loh, lho, lho Matanya gak asal liat situ Loh Loh Jadi, Yon Ngomongin soalnya sih Judge Banyak talenta Nah, Karama Loh Apaan sih? Warang gila Waktu itu Nggak kok Jadi Nessie Itu talentanya yang banyak Aku kembali ke wine Hei 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 Enak kalo udah disini Yon ya Hei shhh Hei 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 Gue jadi kepo juga Yang ini Oke Yon kelapanya enak gak ya Yon 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 Spongebob Tinggalnya di rumah Rumah dia bentuk apa? Pisang GOBLOK Pineapple Pineapple bahasa indonesiannya apa? Nanas nanas Kage ya sumpah Halo Apaan sih Enakan nanas Iya Justru yang menariknya Kalen kan Talentnya A sama talent B Digabung jadi AB gitu Yaiya masa Aceh Centreka gak? Weh santai bro Bro santai bro Gak nyampe ya Yon ya Ada masalah apa sih Yon coba ngomong lagi Lo Diem Ya udah deh Lo Aku mau merasa Iya deh jangan yang kayak gini Yon Apa yang terjadi sih? Engga Yon Gak apa-apa untungnya Ulion telat ya Kelapanya enak Kelapanya enak gak? Iya enak dari tadi Santai Marah Galak banget Ulion nih Yon gue udah capek nih Yon ngobrol Lu dong nanya kita Iya Kita selalu pengen ditanya soalnya Kan udah lama lu gak ketemu Oh Gimana Ini Ngomongnya sambil gaya stop motion Iya Kok lu mau sih Yon disuruh-suruh kayak gitu Yon Gue mau ya Harga diri lu Yon Tapi kalo dari kita Nah kita kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram Yon Oh Kita bacain satu-satu ya Beneran Enggak gue lagi ngayal Gukil aja Beneran Nah yang itu ya Yang itu ya Oke kita baca Ini dari Fitri Asyap Bang Aulion Bagaimana caranya membuat konten dengan kualiti yang sudah ditetapkan tanpa harus menurutkan kualiti di video selanjutnya Beuh Makasih ya Fitri Asyap Makasih ya Fitri Asyap Asyap Gimana Yon Gimana sih Oh gimana sih Fit Gak emang Fansnya Atta udah gak jelas Next ya Iya Nih Nih ada lagi dari Dedek Kok gitu Dede Kok gitu Nah kenapa Iya karena ini dari Dedek kok gitu Iya kadangnya Bang Aulion Kalo misalnya mau memulai stop motion itu Alatan yang dibutuhkan apa aja Makasih ya Dedek kok gitu Alatannya dibutuh apa aja Eh by the way kalo misalnya Di Rewind Indonesia itu Ada bagian stop motion Yang sama Bena Yang ada Benanya Itu pake handphone juga Handphone apa Kok bisa HD on Ya karena pake Pake kamera depannya dari handphone Jadi lebih HD gitu 4K Karena emang pengen nunjukin kalo Pake handphone bisa kok gitu Gak harus pake yang mahal Mahal Berarti alatannya apa aja Kalo misalnya memulai stop motion Tripod Handphone sama tripod doang sebenernya Gampang banget Yon Aplikasi udah Kalo kita miss dikit gimana ya Misalnya gue pindahinnya kesini Terus gak salahnya kegeser Terus gue harus kesanain lagi gitu-gitu nih gimana Oh ada aplikasi yang kayak Oh ada aplikasi yang bisa liat Bayang-bayangnya ya Bayang-bayang gitu Jadi lebih halo Nama aplikasinya apa boleh dikasih tau yon Imotion Terus ada Stop Motion Studio Terus ada Lu banyak Lu search stop motion Banyak banget Dan semuanya mirip-mirip semua Tapi kalo gue pakenya Imotion Lebih gampang? Dari dulu Dari jaman Indofitgram Yang pertama kali kita ketemu juga itu Iya pake aplikasi itu Anda setia ya Iya Boleh di sponsorin Imotion Imotion Silahkan Oke Next question nih Oh iya 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 Tadi dari apa? Dede siapa? Dede kok gitu Nah ini dari AA gini Pertanyaannya kok gitu? Iya 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 Jalau yon Aduh Kok pertanyaannya kok gitu? Iya Maksudnya kok Kok lu bisa gitu sih yon Iya yon Sampai kayak gini Haaa AA gini ini Siapnya AA Aduh gak jadi ngomong Aduh Gimana yon AA gini nanya Dede kok gitu? AA gini Hahahaha Gobrol mereka Kalo misalnya Lu gak terkenal di Youtube Lu mau kajian apa? Desainer roller coaster Kalo misalnya Lu gak diterima Lu mau kajian apa? Yang nyobain roller coaster Kalo misalnya Roller coaster gak ada di dunia Iya gak ada di dunia roller coaster Jadi Youtuber Gak jadi pencetus yang Tentang roller coaster Kalo misalnya Lu gak kepikiran Hahahaha Gua suka liat roller coaster Gimana dong Ada apa si yon dengan lu Dan roller coaster Gini loh Orang tuh aja lu Masing-masing kan Lu gak pedi cari Hahahaha Eh tapi kenapa si yon Apa serunya si yon Eh lu berani gak sih? Gak berani Lu suka Hah? Berani? Gua pernah ke Jepang sendiri Cuma buat naik roller coaster Naik roller coaster yang ada di Jepang Apa itu namanya kalo anda bukan freak Hahaha Iya kan Tapi seru yon Engga Apa yang lu dapatkan dari rasa deg-degan itu? Iya dah Apa ya gua Near death experience Tapi gua pernah Pernah near death experience Di roller coaster Kenapa? Amma Bena bareng Waktu di Los Angeles Jadi sebenernya cuma Puterana tuh Biasa muter doang Tapi karena cepet banget Kayaknya tekanan darah G-force nya kenceng Jadi mata gua hitam Terus sakit kepala Itu kalo gua udah mikir Eh udah Inelahi nih gitu Ya lewat nih Iya lewat Sekaratul maut ya Gua udah mikir gitu Karena udah gelap Mata gua gelap Tapi melek Iya gak bisa liat apapun gitu Iya gak bisa liat apapun Ya udah nih mati nih gua Eh tapi ternyata Tracknya udah lurus lagi Langsung normal lagi Dan ternyata Bena juga gitu Terus ada temen gua Gitu juga Gitu juga Dan lu sampe sekarang masih menikmati Ya seru kok Lu Adrenaline Junkies ya Adrenaline Junkies Ya gua wahana-wahana gitu Suka banget Wahana Hahaha Wahana main kita main Hahaha Yang lu ngantir lu Hahaha Gitu ya Tapi selain rollercoaster Ya udah gitu yang diketawain Nanjing Itu lucu kok Wahana apanya Selain rollercoaster Nonton setan kan pasti suka Film-film setan Nah selain itu yang bikin lu Adrenaline apa? Aduh Banyak Lu kayaknya hidupnya Hidupnya biasa-biasa aja Yon ya Makanya harus dicari Adrenaline nya Lu coba jadi gua deh Hahaha Coba kejaran polisi Mau digumpirin nama masa Ngeri banget lah Makanya mah lu latihan tangan mulu Apa nih? Latihan tangan mulu Iya Tuh Hahaha Gua kalo dicin Tangkap Hahaha Tangkap Oh jangan lah lu Jangan lah Ucapan Ucapan adalah doa Oh iya Oke kita balik lagi nih ada yang nanya lagi nih Iya Hahaha Hahaha Eh gua ga ikutan semua kalo yang itu Engga ga itu di cut ya di cut ya Gua takut gua takut Oke Oke Ntar itu bakal beneran di cut ga sih biasa Engga biasa kayak gitu Engga ga Arah banget editornya Eh itu dia tuh editornya Hahaha Emang nyari maut kita semua Iya kita Kita juga Adrenaline junkies Hahaha Kayak gini Yon Kayak gini Enak rasanya Engga usah rollercoaster Yon Gua setiap kali suruh pun nendang up Gua tuh udah siap kayaknya kali ini deh episode ini sih Ketangkep Kayaknya episode ini sih Engga ketangkep di hujan Iya Diserang gitu-gitu loh Betul-betul Engga ga pernah keserang-serang Udah biasa menanggapi haters berarti loh Kan dari dulu kita di hate Iya Ih dong itu geram perkubuan anak-anak kampung Emang iya ada yang geram Pencetusnya malo Gitu gua Hahaha Gila jarang banget Gitu gua udah keluar loh Baru yang nge-haters Baru yang nge-haters Ya ampun Ada ga buat orang-orang yang baru mau mulai Atau lagi merintis karirnya Dalam perdunia content creator-an gitu Ada tips ga atau ada masukan Tipsnya adalah Publish aja Apa yang udah dibuat Karena banyak banget Gua juga kalo misalnya Talkshow atau workshop gitu Biasanya ada yang nanya Masih banyak yang takut untuk publish gitu Karena takut di hujat dan segala macem Cuman Sebenernya dari Dari apa Dari kita publish Kita jadi tau apa kekurangannya Jadi dapet kritikan Ya berarti next time nya Jangan ngelakuin hal yang sama gitu Jadi belajar dari apa yang udah di Di hujat gitu Jadi kalo misalnya yang ini di hujat gara-gara Misalnya konten yang ga jelas ya Berarti next konten nya ya Bikin yang jelas gitu Kalo misalnya lu udah mencoba beberapa kali Dengan beberapa konten Dan itu masih banyak orang Yang menyalahkan konten tersebut Terus lu gimana? Apakah kayak Ah yaudah lah mungkin emang gua ga cocok disini Ya cocoknya di air Aduh feng shui Coba deh Mungkin cara penyebarannya kalo yang harus dicoba Apain? Kalo misalnya dari circle kita Gagal Gagal coba aja di circle lain Karena gue dulu waktu jamannya belum ada Dulu tuh masih jaman infrared loh Masih kalo ngirim video Astaga Astaga Dulu gua kalo misalnya bikin video tuh dari handphone Ngedit di handphone Nunjukinnya dari handphone juga gitu Oh ke temen-temen gitu Ya orang lu berhatiin bang bang Tapi kayak waktu Marlo Shuffle ya Gua ga pernah shuffle anjing Gua pengen search di Youtube deh Marlo Shuffle kan ada deh Gua pernah bikin April Mob Gua masuk boyband Dan banyak banget yang percaya gitu Apa yang namanya Unity? Unity Unity kan? Ada di rewind juga Ada sumpah Tapi ternyata gua emang collab beneran sama mereka Tapi boybandnya asli Asli beneran Lu kayak misalkan nih Cherrybell gitu Iya 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 Misalnya Cherrybell tuh Anissa underscore Cherrybell Oh lu ganti nama Terus gua bikin akun Aulion underscore Unity Terus kayak banyak yang percaya gitu Gua masuk boyband Dengan ada foto-foto kayak lu pake boyband Gua ada Sama merekanya Oh asli gitu Gua ada kayak Kan kalo misalnya masuk boyband tuh ada audisinya Itu ada video yang kayak sosok audisi gitu Ini kayak legit banget deh Ternyata gua udah gua tunjukin deh tuh Gua niat banget Sion Buat nipu orang emang suka nipu ya Seru aja itu kan Itu juga melatih kreativitas Fun ya Cara menipu Dengan fun gitu Nanti kita kasih liat cuplikannya beberapa detik Ini dia Enggak ada padahal Gua cuma gini doang nih Ya lu pada diem Oke Sekarang untuk menutup podcast kali ini Gua ada limit Kita adain games Terakhir Let's go Gua cape ngomong-ngomong lu tau gak sih Games kali ini namanya Cerdas Cermat Aduh 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 Barlo Gua juga beko Gua bodoh banget Yon lu yang paling minta disini Iya Gak mungkin Gak mungkin Mungkin Ini di jawabnya bertiga berarti ya Engga Angkat tangan Cepet-cepetan Oh gak cepet-cepetan Oh gak cepet-cepetan Aman ya Semuanya masing-masing jawab Oke Jawab se-kreatif dan se-potif Oh karena Cerdas Cermat bukan cepat Iya Jadi gak ada cepatnya Cerdas Cermat doang Gimana kalau bodoh Cermat Ah itu boleh sih Udah kalian berdua aja gue sih Cerdas Karena gue suka ngebalas dengan Karyo Oke Oke Pertanyaan pertama Kalau misalnya kita habis mandi itu bersih Terus andukan Kenapa habis bisa kotor Disitu aja gue udah gak tau tuh Gue sampe mandi hilang Gue malah kalo 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 misalnya kita mandi Kan bersih dong Iya Kita andukan Iya Kenapa andukan kalo gitu Apa lu ngibas Habis mandi ngibas Engga Maksudnya andukin Tapi Iya juga ya Kalo kita mandi bersih Ini menurut gue ya Kenapa kita andukan itu kotor Karena airnya masih ada di tubuh kita Air-air kotornya Iya gak sih Iya Jadi masuk akal gak Jadi anduk itu kotor dan basah Kalo menurut gue Tiap kulit tuh punya ADN kulit mati Jadi pas kita Anjing kan Jadi tereksfoliate semua kulit-kulit mati Ancur Ancur Tereksfoliate Nah Cuma otak gue udah gak Tapi Menurut gue Paling masuk akal Aulion Next question Next question Kita setuju Aulion yang bener ya Iya Jika seorang guru tidak bisa mengajarkan semua mata pelajaran Kenapa seorang guru diminta untuk mempelajari seluruh mata pelajaran Nah kalo ini gue bisa Ini gue punya jawaban Gak mau lu aja Selalu gini aja Gue bingung soalnya Anjing Dari gue lagi dong Apa Kenapa gak gantiin yang sini Ini Tengah nanti Gue jawaban gue bagus soalnya Oke Luntar pada ngikutin Kalo menurut gue Yang diajarkan oleh guru itu adalah Guru itu udah memiliki skill yang sampe mentok kasar gitu lah Misalkan kita masukin dalam game ya Guru ini level udah 100 Tapi yang kita disuruh pelajarin itu sampe level 20 Masing-masing kita punya level 20 Kalo di game itu ada namanya attack, defense, agility, segalanya Speed Itu masing-masing kita punya tuh 5555 Di SMA makanya ada namanya penjurusan Itu didalami lagi Lo mau jadi attacker, lo mau jadi healer, lo mau jadi defense Atau apa Kayak kalo di otak gue sih Sekolah tuh kayak game Leveling yang mana aja ini yang lo mau Lo kan boleh milih Gue mau IPS Sosiologi gue mau gue bagusin Attacknya bagus Atau gue mau IPA Gue mau defensenya gue naikin Gitu loh Oke oke Bukan kita harus pintar dalam semuanya Tapi ada hal-hal yang kita Basic knowledge aja udah tau Bagus kan jawaban gue Bagus From Itu persis apa yang gue pikirin juga sih Tuh kan lo cuki sih Enggak tapi Di otak gue juga sama Cuma bedanya di otak gue Jadi kalo menurut gue Kita diajarin semuanya Untuk kita tau minat masing-masing Jadi misalnya kalo gue misalnya minatnya di olahraga Nah Guru itu akan tau Mana minat anak tersebut Jadinya nanti bakal direvisi ulang ketika nanti pas SMA Nah gue gak setuju tapi kak Kalo lu ngomong Gurunya yang tau Kita yang harusnya tau Tapi Waktu kecil kita gak bakal tau loh Kayak Lu emang tau baik dan buruk Kan SMA Ini kita ngomongin tadi Emang ini ngomongin SMA? Lu yang ngomong direvisi gurunya waktu SMA Oh engga Nanti pas Pas kelulusan Direvisinya tuh belakang-belakangan Awal-awal Awal-awal Nanti dari SD Oh ini kayaknya minat anaknya disini nih Dikasih tau pas kayak ambil apot loh Makanya ada ambil apot buat orang tua Anak ibu bodoh nih Hahaha Iya Tapi anak ibu bodoh Tapi pinternya di olahraga Oh Tapi anak ibu gak naik tetep Tapi pintar kok bodoh olahraga Itu lu ya Wah anjing juga Nanya nanya Woy Karena lu di atlet kan Ki Lu tai juga lu Main basket Anak ibu gak naik tapi Iya gak bodoh juga Gila Basketnya juara lu Hahaha Yon bantu gue Kok ikut ketawa sih lu Iya Yon Lu IPS IPA Yon IPS IPS Minat lu emang di IPS Iya lah Lu IPA IPS IPS Gue gak suka banget IPA Gue sebenernya IPA Cuma bangkunya abis Jadinya gue pindah IPS Oh IPS Iya Bangkunya 29 Gue orang ke 30 yang dateng Sayang sekali Sayang banget Padahal IPA keterima IPA harusnya keterima gue Iya jadi Jadi menurut gue Perlu Perlu Apaan Yang tadi lah Perlu apa Tau basic knowledge tentang segala pelajaran Agar jika ada sesuatu yang terjadi di dunia Kita tahu basicnya Virus Penyebaran virus itu apa Bagaimana Virus itu apa Itu kan Betul Marlo bener banget I got the feeling Kalau kamu mau waiters Bukankah kita yang jadi waiters Itu gue setuju sih Oh lu setuju Iya Namanya waiter Penunggu dong Cahal lah Yon Tau nggak kenapa dia namanya waiter Kenapa He is waiting to deliver our food to us Dia juga nunggu Dua orang nih nunggu Kita waiting Soalnya kitchen yang bikin Iya waiter juga Iya kitchen yang bikin chef namanya Chef Dia cuma di depan nungguin chefnya jadiin makanan Pake namanya waiter Kalau kita Waitering Waiters dong Paling Waiterer Waiterer Ada lagi waiteres Yang nunggu kita pulang ke rumah Ibu Itu waiteres Waiter Waiterer Waiteres di rumah Gitu bro Oh gitu Kita waiterer ya Iya Waiter Waiterer Waiteres Iya Anjing We're talking about the design Oh shi The foundation of the food and the press and the bags Lo ngomong apa baru kan Gue kayak ngingin Ini kita kasih ke Olion aja Olion coba suka kayak gini Iya Ya setuju Males banget kayak gini mah Iya Karena desain biar-biar kalo di Di teplak orang gitu Dia tetep Gak Keteplak Apa sih teplak apa sih Di senggol Di senggol Senggol Jadi Boxnya itu kotak Boxnya itu kotak Pizzanya bulat Dipotongnya segitiga Tapi dipotongnya segitiga Jadi waktu jaman 1960 ya Itu di Itali Itu mencetuskan gak boleh makanan kotak Oh iya Iya Jadi dia harus mengikuti alur perputaran dunia Bola Berarti lingkaran Halus lingkaran Nah dari alur perputaran dunia Itu ada yang namanya paradigma Nah paradigma Dimana para orang hebat selalu di atas Dan orang miskin di bawah Iya Pizzanya melambangkan perputaran dunia Dan segitiga itu Makanya Pitagorasa tepat banget Tepat Akhirnya dibolehkan kotak Itu buat box Iya Artinya apa Kita itu semua hidup di dalam sebuah box Iya Iya Berarti Itu filsafat Semuanya tuh filsafat Kenapa gak ngerasain kayak di badan lo Dan serangga pernah gak ada? Itu namanya ketempelan Apa? Nyamuk Oh my god That's really cool Mind blowing That fucked up my mind Tapi Gue kalo misalnya ada yang gatel gitu Gue doa sih biar Biar setan Gue kalo ada yang gatel biasanya gue tanggepin Oh Ada istilah namanya kesemutan Apakah semut pernah kemanusiaan? Pernah sih Soalnya Ya pasti kan Si tau tentang hidup semut Kan Dijawab lagi Lanjut now Terakhir Kalo misalnya kita transparan Hmm Wah lu udah sakit sih dari situ udah aneh banget Kalo misalnya kita transparan Kalo misalnya kita transparan Terus kita tutup mata Apakah kita tetep bisa liat? Oh iya kan Alis matanya Kan transparan Oh Menurut gue gak bisa liat Kenapa? Karena syarafnya juga transparan Jadi apa yang bisa diliat dong? Berarti kita hampa dong Berarti kita udara disitu Langsung extensial crisis nih Ha? Extensial crisis Apaan tuh? Mempertanyakan siapa kita di dunia ini Berapa yang nonton ya? Eh Mau bikin bed gak sekarang? Iya boleh boleh Gue tau kan 50 ribu dalam 4 hari Gak boleh dalam? Oh Oh Engga Seminggu deh Seminggu berapa yang nonton? Oh jangan deh kelamaan Sehari 12 ribu kalo gue Oke Lock ya 12 ribu Itu 24 jam ya 24 jam Oke Berapa Yon? 30 ribu 500 30 ribu 500 Udah kayak jualan tuh Kalo bayar 50 kembali 19 ribu Iya 14 ribu pindah 40 deh gue 40 ribu Satu hari Satu hari Dalam 24 jam 40 ribu yang nonton Oh satu hari ya Ah dia alat Oh satu hari Bilang dong 5 ribu lah Lo kok mulai anjing Tapi gue tetep 12 ribu sih Ya kayaknya gue tetep 30 ribu sih Gue 40 ribu Gimana kalo yang menang Harus gue jackin Mike D Engga Iiiii Yang kalah Harus bikin IG story Eh guys jangan lupa Saksikan siapapun yang menang Misalnya kita kalah nih lo Oh promo Eh guys Jangan lupa subscribe Aulion Tapi Aulion udah mau sejuta sih Iya Iya lo buat apa Tapi gapapa lo Siapa tau February dia sejuta Bekat kita Kalo menang Atau ga kita yang sejuta Kalo dia kalah Win-win solution dong Bener bener Setuju gue gil Strategi lo keren sih Iya Kita bilang Hey guys Aulion keren banget Coba deh kalian swipe up aja Nonton Youtubenya Ah iya Tapi kalo lo kalah Kalah guys Guys suruh penundang top banget podcast nomor 1 di Indonesia menurut gue Panjang banget tuh Swipe up sekarang Atau ga kalian telat nanti basi Bikin 3 story kayak gitu Iya 3 story Lumayan Aduh Oke Oke deal ya Ayo Perjanjian darah Wow Eh Perjanjian buya juga Oke terimakasih sudah mendengarkan suruh penendang episode 12 bersama Aulion tepuk tangan untuk Aulion Yeay Yon terimakasih atas waktunya Semoga anda bersenang-senang disini Akhirnya kita ketemu kangen Dan bisa cerita-cerita juga kan ke yang lainnya Jangan lupa nonton Rewind Indonesia ya Yon ya Iya Karena itu adalah mahakaryanya Aulion dan Chandra Siapa gitu lama yang lupa Nah jangan lupa follow Aulion di at At Aulion Di Instagram Youtube ya Aulion juga udah Aulion semua pokoknya Boring ya hidupnya Oke di follow Aulion Thank you Sampai bertemu di kemudian hari Jangan lupa kita harus collab Salam Bilang Bumbang sekali Bumbang Bye Tadi kan intronya intro Vlog dia Endingnya harus Sekali lagi Sekali lagi Terima kasih Thank you Bye Cus Cus Chik Jika Chik 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 Tadi Hori Jika